Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating mungkin teman-teman yang ada disini pernah mendengar oli mesin mobilnya itu kelebihan ataupun saat penggantian oli itu volume yang dimasukin ke bagian mesin itu berlebih biasanya seperti ini dialami ketika kita mengganti oli mesin mobil kita itu di rumah ataupun di bengkel karena tidak menutup kemungkinan di bengkel pun itu bisa kelebihan kalau misalkan salah takaran biasanya kita akan bisa melihat oli itu kelebihan itu di bagian dipstick mobil kita karena disini kita bisa melakukan pengecekan apakah olinya itu habis ataupun full atau bahkan kelebihan seperti yang saya bilang tadi jadi untuk mengeceknya silahkan teman-teman cek di bagian dipsticknya ini apakah di atas full atau di posisi full baiknya itu dia di posisi full ya jangan sampai kelebihan kalau kelebihan itu akan berpengaruh buruk di mesin mobil kita nanti akan saya jelaskan untuk pengaruh buruknya seperti apa dan ketika teman-teman mengalami kejadian seperti ini tidak perlu panik ya yang harus kita lakukan yaitu tepat menanganinya biar mesin mobil itu tidak rusak dan di video kali ini saya akan memberikan cara ke teman-teman supaya oli mobil kita itu tidak kelebihan tapi sebelumnya silahkan subscribe channel ini klik tombol lonceng dan bisa di share juga ke teman-teman oke kita akan membahas dulu apa sih efek negatif ketika mesin mobil kita itu kelebihan oli nah biasanya kalau mesin mobil kita itu kelebihan olinya saat kita cek di bagian dipstick itu otomatis dia akan di atas full ya dan efek buruknya itu disini akan saya bagi menjadi tiga ya teman-teman untuk yang pertama itu akan membuat mesin mobil kita itu menjadi berat karena volume yang ada di bagian karter itu terlalu banyak otomatis mesin mobil kita itu akan bekerja ekstra karena oli yang terlalu banyak itu akan memberikan beban putaran ataupun mobil itu berat dan putarannya otomatis kan dia tidak bisa lancar seperti biasanya itu akan membuat mobil kita itu berat saat berakselerasi ataupun terasa ketika kita itu perjalanan jauh ya mobil itu tidak akan selincah biasanya meskipun itu tidak sangat terasa tapi bagi yang pernah mengalami itu bisa dirasakan ya untuk perbedaannya dan ini jangan kalian biarkan supaya mobil kalian itu tidak cepat rusak dan ketika seperti itu otomatis konsumsi BBM itu akan boros karena mesin kerjanya ekstra dan BBMnya boros yang kedua itu akan membuat sil mesin mobil kita itu cepat bocor karena kan tekanannya berlebihan dan kemudian sil-sil yang ada di bagian mesin itu rawan bocor misalkan seperti ini itu dia bisa rawan bocor dan kemudian rembes di mana-mana bahaya sekali jadi silahkan teman-teman nanti menanganinya secara benar ketika oli mesin mobilnya itu kelebihan dan yang ketiga itu membuat komponen mesin itu menjadi rusak karena kan dia kerjanya ekstra otomatis lebih berat kemudian efek jangka panjangnya ketika kita kita tangani mesin mobilnya itu akan cepat rusak ya misalkan seperti piston kan kerjanya dia lebih berat di bagian stank seher dia juga lebih berat mendorong pistonnya otomatis akan mengalami kerusakan dan pastinya akan mengeluarkan biaya yang banyak oke untuk penanganannya itu ada beberapa alternatif ya ketika kita mengalami oli mesin mobil kita itu yang berlebihan jadi ketika oli mesinnya itu sudah ketahuan kalau misalkan dia di atas full atau kelebihan itu tidak usah panik yang pertama kita lakukan itu bisa teman-teman langsung ke bagian bawah mesin atau di bagian karter ini saya tunjukkan dulu untuk karter di mobil saya di bagian bawah sini nah di bagian karter di bagian bawah sini itu ada penampungan oli ya dan disitu ada bautabnya itu bisa kalian kendorkan untuk bautabnya kemudian kalian putar aja dan nanti silahkan di kurangi olinya atau di kuras olinya nanti di kembalikan juga bisa ataupun cuma di kendorkan aja dan di kurangi sejumlah oli yang kelebihan tadi tapi disini resikonya itu biasanya dia akan meluber kemana-mana dan cara ini tidak akan saya gunakan karena agak sedikit ribet ya untuk penakar oli yang keluar itu dan untuk yang kedua atau alternatif yang kedua ketika oli mobil kita itu berlebihan itu bisa kita sedot dan cara ini nanti akan saya gunakan di mobil saya jadi sebenarnya ada yang sangat mudah sekali ya caranya dengan kita mencabut dipstick seperti ini dipstick ini kan dia langsung terhubung ke bagian oil pan ya atau karter mesin mobil kita ini saya taruh dulu untuk dipstick mobil saya nah disini bisa dilihat ada lubang oli ataupun lubang dipstick yang langsung terhubung ke bagian karter nah lubang ini ini yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan penyedotan oli mobil yang kelebihan itu tadi caranya itu mudah sekali jadi karena ini lubangnya ini sampai ke bagian mesin yang saya bilang tadi atau penampungan oli ini nanti kita bisa menyedot olinya lewat sini menggunakan alat yang sangat mudah dan menurut saya simple jadi teman-teman nanti bisa melakukan cara ini di rumah ketika oli mobilnya itu kelebihan saat penggantian jadi jangan dibiarkan ya ketika oli mobilnya itu berlebihan biasanya ada yang membiarkan biar dia nanti hilang sendiri atau seperti apa itu akan berbahaya di mobil teman-teman dan kita langsung akan mempraktekannya aja seperti apa sih caranya nanti biar oli nya itu berkurang oke disini akan saya tunjukkan dulu untuk alat yang akan kita pakai alat yang akan kita pakai yaitu alat zaman dulu yang pernah saya buat atau ini alat gurah mesin mobil ini untuk cara pembuatannya sudah ada di channel ini nanti teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah dengan harga yang cukup murah sekali dan alat-alat seperti ini atau alat ini sangat berfungsi sekali untuk mobil kita karena bisa untuk melakukan gurah mesin ataupun yang akan kita lakukan nanti yaitu menyedot oli mobil yang kelebihan di bagian mesinnya nah untuk caranya nanti tinggal kita vakum aja atau kita sedot di bagian lubang dipsticknya itu dengan cara memasukkan selang nah untuk selangnya nanti silahkan teman-teman sesuaikan untuk panjang dari dipstick teman-teman mudahnya seperti itu ya dan untuk alat ini nanti kita langsung akan coba aja seperti apa hasilnya jadi simak video ini sampai akhir biar nanti teman-teman tahu untuk cara penyedotan oli yang kelebihan ini oke disini akan saya tunjukkan dulu untuk selang yang akan saya masukkan ke bagian lubang dipstick nah untuk selangnya ini ini saya gunakan selang yang agak kecil ya dari selang yang biasa saya gunakan untuk gurah untuk selang yang biasa saya gunakan untuk gurah itu agak besar dan untuk panjangnya nanti silahkan kalian sesuaikan aja dengan panjang dipstick biar dia itu langsung masuk ke bagian karternya disini untuk selangnya itu sekitar mungkin 5 mm untuk diameternya kita masukkan ke bagian sini usahakan untuk selangnya cari yang lentur ya karena saya pernah nyoba untuk selang yang udah agak kaku karena ini sering saya gunakan untuk gurah dia agak susah masuk ini saya gunakan selang yang masih lentur kemudian kita masukkan aja kita masukkan kira-kira dia sudah menyentuh ke bagian oli di mesin kita atau di karter kemudian kita tancapkan ke bagian sini ya ini dop pentil motor yang sudah kita modifikasi atau kita cabut dalamnya dan kita pasang ke bagian botol ini untuk cara pembuatan alat ini nanti silahkan teman-teman cek di video sebelumnya atau video terdahulu nah setelah itu kita bisa langsung menyalakan aja untuk pompa galonnya ini untuk pompa galonnya ini kebetulan punya saya awet sekali ya dari awal saya bikin konten sampai saat ini dia masih awet dan sering saya gunakan ini saya hidupkan ya untuk pompa galonnya kita tunggu beberapa saat karena kan oli itu agak kental ya otomatis untuk pemvakumannya itu dia agak lebih lama daripada untuk pegurah mesin nah disini sudah mulai terasa ya kalau olinya itu naik nah bisa dilihat disitu untuk olinya sudah tervakum atau tersedot kemudian si oli ini akan tertampung ke bagian botol nah untuk cara seperti ini kita hanya bisa pelan-pelan ya untuk melakukan penyedotan oli yang berlebih karena disini untuk si botolnya ini ini akan sedikit penyok karena ke vakum itu tadi disini kita bisa matikan kemudian kita bisa kendorkan sedikit ditutupnya ataupun untuk selangnya itu silahkan nanti kalian naik turunkan aja biar tidak penyok seperti ini untuk caranya mudah sekali ya karena kan dia tervakum otomatis dia akan penyok dan caranya mengantisipasi biar nggak penyok yaitu dengan cara menaik turunkan ketika kita menyedot olinya ini dan ini sudah kesedot ya untuk olinya ini sudah lumayan untuk oli yang tersedot ke bagian botol nah disini saya nyalakan lagi nanti untuk banyaknya silahkan kalian sesuaikan dengan dengan berapa sih kelebihan dari oli di mesin kalian nanti sesuaikan aja misalkan sudah sesuai atau dipsticknya sudah digaris full ya sudah nggak usah dilanjutin lagi kalau misalkan masih kurang kalian sedot lagi aja olinya sampai dengan olinya itu dibatas full jangan sampai kelebihan ya nah untuk caranya mudah sekali ya ini sudah tersedot lagi untuk oli mobil saya dan nanti silahkan kalian sesuaikan di mobil kalian seberapa banyak untuk kelebihannya nah ini sudah selesai sudah saya matikan nanti kalau misalkan masih kurang tinggal seperti tadi untuk cara penyedotannya sangat simpel sekali dan mudah kita nggak perlu buka baut di bagian tab ataupun kotor kecipratan oli yang ada di bagian karter tinggal kita vakum aja atau kita sedot di bagian lubang dipsticknya ini oli mobil kita nanti akan sudah ini ya sudah dibatas full ataupun aman tidak akan membebani dan tidak akan merusak mobil kita jadi ini saya menyedotnya sedikit dulu untuk mencontohkan ke teman-teman seperti apa sih hasilnya ketika kita menyedot oli yang kelebihan di bagian mesin mobil kita dan alat ini berhasil jadi seperti tadi untuk cara penyedotan oli yang berlebih di bagian mesin mobil kita jadi ketika kita mengalami seperti itu atau kelebihan oli mesin mobil kita tidak usah panik dan langsung aja kita sedot seperti cara yang sudah kita praktikan tadi supaya mesin mobil kita itu tidak rusak seperti yang sudah saya bilang tadi kalau efeknya itu jangka panjang dan akan merusak mobil kita ketika oli yang berlebih itu kita biarkan karena ada beberapa teman saya itu juga membiarkan oli mobilnya berlebihan dan untuk pengecekannya silahkan cek di bagian dipstick apakah olinya itu dibatasan full ataupun malah kelebihan atau di atas full seperti yang saya bilang tadi dan ini untuk selangnya masih tertancap di bagian lubang dipsticknya dan oli mesin mobil saya juga sudah tersedot seperti yang kita praktikan tadi alat ini berhasil untuk melakukan penyedotan kelebihan oli mobil di unit saya dan nanti silahkan kalian praktekkan di mobil kalian ketika mengalami kelebihan oli mesin mobil supaya mesin mobil tetap aman tidak bekerja ekstra ataupun tidak merusak komponen-komponen lain di mesin mobil kita jadi untuk cara seperti ini sangat mudah sekali tidak perlu membuka bau tab yang ada di karter dan kotor-kotoran otomatis disini lebih bersih ya daripada kita membuka dan nanti kalau di karter itu biasanya dia akan kemana-mana olinya atau meluber kemana-mana dan tumpah-tumpah kalau untuk cara seperti ini dia lebih simpel karena tinggal kita masukkan aja selangnya ke bagian lubang dipstick dan kita vakum otomatis oli akan tersedot dan misalkan kurang tinggal kita sedot lagi aja jadi caranya sangat mudah dan murah sekali alatnya sekali kalian bikin berfungsi untuk beberapa macam penyedotan bisa untuk gurah ataupun yang lain-lain jadi sekian video dari saya terimakasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat selamat menikmati